Hai, nama gue Indra. Yang ini Jojo, yang ini Amai, yang ini Hafiz, dan yang ini Hacem. Dan tempat yang luar biasa ini adalah berkumpul kita. Di sini tempat kita nongkrong setiap hari. Ya, meskipun kelas kita berbeda-beda, tapi setiap pulang sekolah, kita pasti sempetin di sini. Pernyongkrama dan bernyanyi-nyanyi. Udah lama banget, gak larga kayak gini. Elah, cukup banget tuh, bis. Baru aja larga kayak gini. Dilihat atau taku. Can, cewek-cewek zaman sekarang tuh sukanya yang gendut-gendut, tau. Ya gak, guys? Nah, bener tuh. Bentar lagi kan kita mau lulus. Bakalan susah ketemu lagi dong. Iya loh, apalagi kita mau kuliah di kampus yang beda-beda. Gimana kalau kita buat janji? Janji? Janji apaan, Fis? Dia janji kalau kita bakal sering-sering ketemu dan satu lagi. Komunikasi kita gak boleh putus. Nah, boleh tuh. Sama satu lagi. Kalau salah satu diantara kita ada masalah, apapun masalahnya, kita semua harus bantuin. Gak boleh gak? Deal? Sama satu lagi. Sama satu lagi. Hai pokoknya rekat sih ngasih Nah alhamdulillah diangkat Halo Halo lagi dimana main lagi di rumah temen nih biasalah nyatian Ben soalnya baru mau kawajak nongkrong ya udah main story ganggu lanjutin Eh udah selesai nih kita mau nongkrong kemana Wah serius bisa iya bisa gimana kalau kita nongkrong di barung yang kita sering nongkrong dulu Wah boleh tuh Oke dah aku langsung otw kesana Oke aku juga otw Widih udah lama banget nih kita nggak pernah kesini Iya aku juga masih gini-gini aja tempat ini ya udah ayo Oh iya Andra anak-anak lain-anak lain pada kemana lama banget nih nggak pernah ketemu tadi sih udah aku teleponin tapi enggak ada yang jawab mungkin sibuk sama urusannya masing-masing ya begitulah Andra setiap pertemuan pasti ada perpisahan tapi masa sampai sebegitunya sih Mai sampai lupa sama sahabat sendiri mungkin pada nggak bisa kali positif tingin aja ya enggak ya udah positif tingin aja ini temen banget kesini enggak cuma ngeliat tempat kerjamu aja sih Kenapa wis mau ngelamat disini juga masih juga kerja disini kayaknya ya asik lah kerja disini Hai kenapa wajahmu bis kok kayak habis dikeroyok orang gitu diandrasa punya ini akan gomong sama lu ya udah cepetan omong bis jadi gua punya utang sama temen ku Andra tapi belum bisa gua bayar terus gua dibukuli emang berapa bisutangnya sampai gak bisa bayar gitu 10 juta Andra gila kamu bis utang sampai 10 juta emang buat apaan bis buat operasi bokapku Andra di rumah sakit sorry bis aku nggak tahu terus kenapa kamu nggak hubungi kita gua udah teleponin kalian semua tapi nggak ada jawab sama sekali aduh-aduh nggak bisa seperti itu bis kita harus bahas dendam sekarang hubungi anak-anak sekarang Enggak usah gua takut kalian punya juga Astaga bis emang kamu lupa kita udah pernah janji kalau kita ada masalah kita selesai bersama santai aja bis kita bakal buat masalah kamu kok aduh enggak-enggak males banget gua masalah kayak gini kan iya si Alvis pinjam duit 10 juta buat apaan coba ya mungkin dia dia lagi butuh jeng makanya dia ngutang tapi Indra ini kan masalah pribadinya apalagi dia utang seharusnya dia bisa menyelesaikannya sendiri tapi temen kita ini kan lagi kesusahan apa kalian nggak ada niatan bantu sedikitpun gitu ingin bantu sih ada Ndra tapi gimana ya males banget aku masalah ginian sumpah ya si Alvis pinjam duit 10 juta buat apaan coba badugem kali itu sama sama temen-temen basketnya yang tahu enggak Alvis mutang buat apa buat biar operasi papaknya keluarganya itu lebih susah kalian itu katanya temen katanya sahabat nggak ada yang peduli sedikitpun gitu kan dulu udah pernah janji janji emang kita janji apaan janji persahabatan kita dulu pada lupa ya yaudah lupain aja dulu kita sahabat tak begitu anggap ya janji kalau kita sering-sering ketemu dan satu lagi komunikasi kita nggak boleh putus nah kita boleh tuh sama satu lagi kalau salah satu contoh kita ada masalah apapun masalahnya kita semua harus bantuin nggak boleh nggak deal kini kita melangkah berjauh jauhan kau jauhi diriku karena sesuatu mungkin ku terlalu bertindak kejauhan namun itu karena ku sayang bersahabatan bagai kepompong mengubahulah menjadi kupu-kupu waaah pada ngapain sih disini ngagetin aja gue kesini sama yang lain mau minta maaf soal kemarin iandra gue juga minta maaf usahlah ya lupain aja intinya sekarang kalian mau bantu Alvis nggak iandra maulah gas terus mimpi mimpi adalah kunci untuk kita menadukkan dunia berlah berlah tapi gak tahu kenapa sampai engkau meraihnya laskar pelangin takkan terikat waktu tersyukur berbaskan mimpimu di angkasa ibn 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 Terima kasih telah menonton.